Ya salam malam teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai sejahtera maucinta dari saya Femishalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kemajikan dan salam baca silahat ya ini adalah konten perbaikan ya dari yang konten yang tadi saya muat sebelumnya yang sayangnya gak saya selesaikan karena terganggu oleh anak-anak ya terganggu oleh anak-anak yang terlanjur datang ke musolah alikhlas kantor polisi sektor pesanggerahan Jakarta Selatan ya mereka didatang kesini dari awal dari jam 5an lewat ya anak-anak yang namanya juga anak-anak mereka kan bawaannya kan main gitu ya main-main gitu ya sudah gak apa-apa gitu gak bisa kita larang juga saya pernah memberitahu pada mereka pada anak-anak yang sudah selesaikan disini saya gak bisa larang mereka selesaikan disini cuman tahu tempat, tahu waktu kalau disini tempat sholat, tempat ibadah kalaupun main pun mainnya juga jangan yang terlalu bersuara berisik gitu jadi pertama sekali saya sampaikan yang namanya anak-anak itu gak boleh dilarang-larang kalau mau sholat ke masjid itu justru harus diajak untuk sholat di masjid agar dari kecil itu terbiasa hatinya tergantung di masjid jadi sebaik-baiknya sholat adalah berjemahat di masjid lima waktu gitu loh syukur-syukur jadi gak boleh nah itu dilarang karena alasan A, B, C, D, E gitu ya nanti seiring mereka nanti tubuh besar, tubuh dewasa nanti kan mereka juga tahu pada waktunya nanti salah pun akan sama seperti kita-kita yang sudah berumur lah gitu ya kan sholat sendiri jadi karena tadi terdistraksi oleh suara anak-anak yang kalau saya dapat keluhan dari satu teman saya yang sudah selesai disini katanya mereka ini kayak mushollah ini tuh berada dalam wilayah dalam nanda kutip kekuasaan mereka padahal kan ini mushollah secara de jure, secara yurisdiksi memang ini dibangun, dibina dan digagas oleh jajaran kepolisian sektor pesangkerahan dan kebetulan ini juga mushollah memang berada di kawasan posek pesangkerahan jadi secara de jure memang ini adalah milik posek pesangkerahan cuma dibuka untuk umum gitu guys jadi gak membatasi siapapun boleh salah disini tapi kalau ada diksi anak-anak tadi memuasai mushollah anikhlas posek pesangkerahan ini itu saya kira gak benar ya itu gak boleh gak seperti itu ini mushollah memang punyanya posek pesangkerahan tapi pihak posek pesangkerahannya pun membuka bagi siapa saja untuk salat dan beribadah disini nah malam ini yang saya bahas itu sebenarnya tadi gitu adalah apa yang kalau anda cari di google atau anda cari di youtube itu adalah alasan membenci islam atau dalam bahasa justru reasons to hate islam atau apa things to hate all about islam about islam nah judulnya memang ini agak menarik ya karena nanti saya kasih judul islam from a born again muslim perspective karena saya juga seorang born again muslim karena saya 4 tahun lalu tahun 2019 lebih tepatnya pernah hampir botan karena disaat itu ada ya satu masalah lah ya yang saya gak mau mungkin lagi masalah apa itu sehingga saya larikan diri ke gereja gitu ya belajar Kristen kemudian ikut sekolah minggu sampai akhirnya saya diselamatkan karena ada satu hal yang janggal menurut saya tapi ini disclaimer dulu ya disclaimer dulu ya ini saya gak bermaksud untuk mengusik dan mengganggu keimanan dan akidah anda-anda yang berada di luar islam saya gak bermaksud untuk itu tapi saya ingin sharing aja apa yang gak konsisten apa yang janggal menurut saya itu adalah the nice screen atau pengakuan iman rasuli itu lalu kemudian saya tinggalkan itu lalu kemudian saya menjadi ateis bahkan anti-teis selama beberapa bulan sampai pada akhirnya Maret 2020 saya memutuskan untuk kembali ke agama lahir saya agama islam pada saat pandemi virus corona pada saat virus corona ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO badan kesehatan dunia World Health Organization jadi di tahun itu saya kembali bersyahadat karena peristiwa ini sebenarnya ketering saya kejaran utang pinjor gak gede sih cuman saya gak mau sebut berapa jadi saya berpikir ya kayaknya Maret 2020 saya mantap bersyahadat lagi dan berhijrah dan Alhamdulillah peristiwa kali ya peristiwa yang sama itu ada di kali kedua di pertengahan 2020 padahal saya sama sekali gak ada transaksi apapun dengan pinjor itu ya membuat saya mantap untuk tobat dan berhijrah jadi kadang musibah membawa makna membawa hikmah tersendiri nah saya kembali bersyahadat kembali sampai sekarang nah semenjak saya mengenal yang namanya apologen islam di media sosial yang saya lihat rekaman-rekamannya di youtube dan di tiktok sekarang kok saya jadi makin nambah ilmu dan makin kuat lagi islamnya nah ini ada satu pertanyaan ketika tadi pagi di salah satu komal di tiktok ya saya ini mensyiharkan tentang kesempurnaan islam kesempurnaan Al-Quran kesempurnaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya sohaban para penyikutnya di satu komal memang ini ya shocking memang ini bikin shock bagi kawan-kawan lain termasuk bikin shock dari kalangan muslim awal kenapa? ya inilah dalam video petang tadi saya bilang yang sudah saya hapus ya karena gak jadi karena terganggu kebisingan anak-anak saya bilang islam itu adalah satu-satunya agama yang divalidasi langsung oleh Allah datanya ada di dalam Quran Surah Al-Quran ayat 19 agama yang diridoi dan dibenarkan oleh Allah sesungguhnya adalah agama islam diner islam din ini mau dikatakan sistem dikatakan ajaran dikatakan agama dan lain-lain itu terserah tapi ajaran atau agama itu sistem yang divalidasi langsung oleh Allah itu adalah islam bahkan di suah yang sama di sas 2 Allah katakan ayatnya begini ayatnya begini ayatnya begini ayatnya begini bertakwalah kamu bertunduklah kamu takutlah kamu kepada Allah dan sebenar-benar penundukan sebenar-benar rasa takut dan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati meninggal dunia terkecuali kamu dalam keadaan islam terkecuali kamu dalam keadaan islam ini kan bukti bahwa islam adalah agama yang divalidasi langsung dan dibenarkan langsung oleh Allah gitu maka daripada itu jadi apa islam ini adalah agama yang atau ajaran atau din yang benar-benar dibenarkan langsung divalidasi mendapat validasi langsung dari Allah kenapa? dari akar katanya saja islam aslam itu artinya berserah menyerahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala menuntukkan diri kita hanya kepada Allah dan ajaran yang benar-benar hanya menuhankan satu-satunya Tuhan Allah secara teks secara istilah islam itu sebenarnya sudah ada dari dulu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam mereka semua semua Nabi semua Rasul itu beragama islam maksud Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Isa alaihi wassalam semuanya islam semuanya mengajarkan penyembahan kepada satu Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala tapi islam secara historik maksudnya baru didakwakan baru dikenalkan banget itu baru ada pada abad kelima dan ke enam masihi pada masa-masa dakwahnya Rasulullah salallahu alaihi wassalam ajaran ini baru dikenalkan secara umum baru go public itu pada abad kelima sampai ke enam masihi lalu diteruskan oleh para pelanjut-pelanjut dan penerus-penerus Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalam sampai sekarang jadi semua Nabi semua semua Rasul itu beragama islam termasuk Nabi Isa yang dipaksa menjadi Tuhan oleh sekelompok ya denom atau sekelompok pengajaran atau aliran Kristen padahal Nabi Isa sendiri mengakui bahwa beliau hanyalah seorang utusan Allah beliau sendiri mengatakan sembahlah satu Tuhan yang Esa bahkan di perjanjian lama juga ada disebutkan bahwa bahwa tiada Tuhan Allah akulah Allah akulah Tuhan satu-satunya dan tiada Tuhan yang setara selain diriku Allah di kitab tanah atau perjanjian lama itu itu ada yang seperti itu jadi semua jelas mengajarkan penuhanan hanya kepada satu-satunya Tuhan yang layak dan berhak disubat Allah sesuatu ajaran ajaran mana lagi selain Islam yang mengajarkan Tuhan ada satu yang divalidasi langsung oleh Allah nah salahkah saya ketika saya mengatakan tadi pagi kenapa terjadi banyak kebencian dan banyak penghujatan kepada Islam khususnya yang di media sosial yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang pertama yang saya temukan di Facebook kalau enggak sebagian kalangan Kristen gitu ya walaupun oknum itu dari kalangan yang mendadak ngateis agnostik enggak beragama atau irreligious secara online disitu mulai hujat-hujatan kepada Islam itu bermunculan disitu enggak berapa lama muncul di Youtube muncul di StreamYard muncul di Zoom lagi dan lagi dan sekarang di TikTok lagi dan lagi hujatan cacimakin kepada Islam dari orang-orang jahil nah kebanyakan yang melakukan ini berdasarkan pantauan saya adalah sebagian dari kalangan Kristen atau anak-anak TikTok menyebutnya Oten gitu dengan coba bagaimana mereka begitu jahil kepada Al-Quran ya Al-Quran itu sudah sangat sempurna ya enggak bisa dibandingkan dengan kitab-kitab manapun dengan Injil enggak bisa dibandingkan dengan Bible dengan Gospel enggak bisa dibandingkan dengan Torah dengan Zabur enggak bisa dibandingkan enggak bisa dibandingkan ya karena Al-Quran itu terlalu sempurna untuk diubek-ubek untuk dijahilin untuk diusilin coba lihat perhatikan sejumlah kalangan Oten Oten gitu dengan begitu gesitnya dengan begitu lancarnya dengan begitu enggak berdosa gitu memelitir kurma memanipul si kurma ngisengi kurma dengan cara membuat tafsir sendiri membuat terjemahan sendiri enggak tahu itu ayat ada sebab turunnya dan ada tafsir-tafsir dari paham fasir yang masing-masing memiliki banyak pandan dan mereka pun enggak bisa baca original text dalam bahasa orang jadi kalangan-kalangan seperti itu yang jahil pada quran termasuk tadi pagi yang saya singgungnya christian prince yang luar luar indonesia itu itu akan kemental sendiri oleh quran akan mental sendiri oleh quran kenapa quran itu terlalu sempurna untuk diubek untuk dijahili untuk diusili untuk diisengin untuk dipelitir terlalu sempurna itu 6666 ayat al-quran 114 surah 30 juz dalam quran terlalu sempurna karena memang al-quran itu adalah perkataan langsung dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui perantara Malaikat Gabriel atau Malaikat Jibril lalu kemudian ditulis oleh sekretaris pribadinya Rasulullah dikumpulkan lalu kemudian dibukukan sehingga apa yang bisa kita dimati sekarang nah itulah proses selama 22 tahun 2 bulan 22 hari untuk bisa menciptakan kitab suci yang benar-benar kalau saya bilang ini paribu pariburna pariburna dibandingkan kitab-kitab suci terdahulu dan penyempurna dari kitab-kitab suci yang sudah-sudah terlalu sempurna terlalu perfect al-quran ini jadi percoba juga mau jahilin quran mau hujat quran juga akan kepentau sendiri akan mentau sendiri nanti al-quran yang akan mementaukan mereka gitu al-quran yang akan memantahkan syubhat mereka al-quran sendiri yang akan bikin mereka itu jadi tercengang-cengang jadi menggigil jadi kegosok karena olah mereka sendiri gitu coba anda bayangkan dulu beberapa orang yang begitu dasyatnya gitu ya kalau mengeluarkan diksi-diksi kepada quran diksi-diksi dan kosa kata-kosa kata yang gak bagus pada quran pada akhirnya menjadi ahlin quran menjadi orang-orang yang cinta dengan quran menjadi orang-orang yang berusaha mengamalkan al-quran berusaha untuk hidup bersama quran ada banyak hidup gagal kan mubah musilin quran musilin lagi rasulullah beserta perkataannya yang dimuat dalam hadis beserta keluarganya istri istrinya sohabannya pengikutnya diubuk-ubuk lagi diusir-usirin lagi dihujat-hujat lagi dicaci makin lagi di eje-eje bahkan keluar kosa kata-kosa kata dialektika bahasa-bahasa yang gak karu-karuan tapi pada akhirnya apa kepentau sendiri mentau sendiri kenapa apa yang mereka tuduhkan gak demikian karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan dalam suratul azam sungguh di dalam diri rasulullah telah diturunkan suri toladan yang baik dan layak ditiru bagi umatnya dalam ayat yang lain dalam surat yang lain disebutkan sesungguhnya sesungguhnya Allah mengutus rasulullah kata rasulullah aku diutus oleh Allah untuk membawa rahmat bagi semesta Allah hebat kan Allah sendiri yang mengatakan jadi mau bagaimana ngubuk-ngubuk dan tambah lagi dalam surat Allah bahwa Allah akan memberikan nabi-nabi dan rasul-rasul itu pendamping istri-istri rasulullah juga punya nabi Muhammad juga punya istri dan rasulullah itu menikahi anak kecil usia enam tahun itu adalah untuk untuk menaikkan derajat hidupnya untuk memuliakan hidupnya untuk biayain hidupnya percuman juga mau dihujat-hujat dicacimaki gimana pun juga terlalu sempurna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu keteladanannya itu akan bikin ketentang sendiri dan kalaupun bawa hadis hadis yang akan mementalkan mereka kenapa ya mereka bawa hadis hadis do'im hadis palsu kebanyakan bukan hadis kalaupun itu hadis sahih bahkan hadis hasan akan kepental sendiri kenapa karena mereka gak punya ilmu ilmunya ilmu balagoh ilmu mantekoh ilmu ketata bahasaan arab dan juga asbabun wuruh sempat periwayatan hadis itu kalau al-quran itu ada asbabun nuzul sebab turunnya satu ayat itu al-imran ayat 19 dan al-imran ayat 102 itu ada asbabun nuzul terlalu sempurna untuk diubeng-ubeng untuk diujan dan cacimaki itu seloh sunnah keluarga sohabat dan pengikutnya gagal kan hadis gagal gitu berangkat lagi hujan cacimaki para ulama-ulama salaf salaf soleh yang punya sanat keilmuan kepada para salaf salaf soleh orang-orang pertama yang masuk islam yang melahirkan banyak kitab-kitab dan yaitu para ulama-ulama yang kita kenal sampai gagal kan kemudian uba-uba lagi usilin lagi jahilin lagi ngeje ngeje terlalu sempurna untuk itu pasti mental yes akan kekental lagi usil-usil dan jahil-jahil itu jadi makin saing kekental sendiri karena mohon maaf islam itu adalah agama yang tak lalu sempurna untuk dicacimaki untuk diubuk-ubuk untuk dijahilin untuk diusilin untuk dijahatin untuk dijadikan bahan ejekan bahkan untuk dijadikan bahan lempar bantuk sembunyi tangan terlalu sempurna agama ini kenapa karena yang lain itu ngiri kenapa yang mereka yakin yang mereka iman yang mereka klaim sebagai agama itu tidak dapat validasi langsung dari Allah tidak dapat pembenaran langsung dari Allah hanya islam saja makanya jadi masalah saya kalau mendakwakan itu seperti tadi kenapa kok langsung banyak yang terguncang kenapa kok langsung banyak yang mengungkat kenapa langsung banyak yang shock sampai sampai saya diberikan peringatan tadi oh ini kan banyak ini pak ilmu muslim yang tahu saya di komal itu ilmu muslim bahkan katanya sampai ada yang sakit hati lah kenapa inilah islam inilah kebenaran memang kebenaran itu kadang menyakitkan kebenaran itu kadang bikin orang terguncang tapi tadi pagi saya tidak bermaksin untuk menggiring tidak menggiring orang untuk kemudian masuk islam enggak karena di dalam al-al-gu'ad lahiko hafiddin tidak boleh ada paksa paksa dalam beragama tidak boleh tidak boleh itu di larkasku makan saking banyak sudah agama islam Allah sampai mengatakan dalam bu'an enggak boleh kita memanggil orang lain ngata-ngatain orang lain ngejek-ngejek orang lain dengan sebutan yang enggak pantas dengan bahasa-bahasa yang kotor dengan sebutan-sebutan yang enggak bagus bahkan sesembahan orang lain aja enggak boleh kita hidup enggak boleh kita usah enggak boleh kita jadikan itu bahan ejekan ini diksi-diksi kayak mohon maaf gitu ya Tuhan nete umum kalau Tuhannya goya Tuhan gondrong Tuhan punya tangan Tuhan punya kaki Tuhan sekolah Tuhan ee Tuhan pipis Tuhan lahir dari rahim manusia tidak boleh tidak boleh di dalam Al-Quran Allah larang Allah larang gitu ya di dalam Al-Quran itu Allah sendiri yang melarang coba kurang baik apa sih Allah kurang baik apa sih Islam kurang toleran apa sih Islam gitu Allah sendiri yang memerintahkan umatnya untuk toleransi Allah sendiri yang mengatakan kita wajib saling mengenal kita wajib hormat kita wajib beradaptasi dengan perbedaan perbedaan dan itu adalah momentum untuk kita saling mengenal saling mengisi saling melengkapi saling percaya kurang baik apa kurang toleran apa Islam banyak di ayat Al-Quran itu ayat yang Allah memerintahkan kita bertoleransi setidaknya dalam hal muamalah setidaknya dalam hal bermasyarakat berbangsa bernegara berkomunitas tapi dalam perkara akhirnya tidak ada toleransi jadi jangan coba-coba menggunakan lakum dini kumulia dini agamamu agamamu agamaku agamaku lihat dulu asbab musuh dari Al-Kabirun ayat 6 itu surah Kapirun ayat 6 itu terjadi ketika ada negosiasi dari kalangan Kapirun Kapirun yang berdamai dengan umat Nabi Muhammad dalam satu peperangan dalam satu peperangan tawaran damainya atau tawaran gencatan senjatanya adalah umat Rasulullah disuruh mengikut kemauan agama mereka lalu turun lakum dinukum waliyat bagimu agamamu bagiku agamamu selesai coba kurang toleran apa lagi tapi ini dimanipulasi dipelintir sayangnya oleh umat islam yang awam itu sendiri kenapa karena kemakan doktrin toleransi yang dilakukan oleh kaum sekuler yang menyamanyamakan semua agama yang menyamanyamakan mencocok-cocokkan semua agama gitu ya dan memaksa kita ini bercerai dari agama gitu ini bahaya apakah salah bagi tadi saya mencocokkan tadi ini yang harus kita harus mencocokkan ini jadi jangan sakit hati ketika saya mencocokkan agama kebenaran ini bukan kebenaran versi saya bukan kebenaran kamu tapi ini dibenarkan langsung oleh Allah saya gak bermaksud mengganggu keimanan dan akidah anda-anda yang berada di luar islam itu silahkan anda jalankan silahkan anda dengan iman anda dengan akidah anda dengan kepercayaan anda tapi yang saya sampaikan itulah akidah kami itulah kepercayaan kami itulah iman kami iman saya akidah saya apakah itu mengganggu saya pikir enggak yang mengganggu itu adalah ketika yang kalangan Kristen atau Otek ini ini berusaha mengubah-ubah ngusilin ngejahilin Quran Rasulullah Muhammad s.a.w. beserta keluarga istri sohaban maupun para ulama-ulama yang melahirkan banyak kitab-kitab tapi mereka kepental sendiri itu namanya sudah mengganggu dan juga dan juga kawan-kawan sebagian kawan-kawan muslim yang mengubah-ubah yang apa yang musilin yang ngejahilin apa yang dianggap menjadi kitab sucinya dari teman teman yang lain ya contoh Kristen dengan Alkitab atau Injil atau Babel dan Gospel nah ini mengganggu teman-teman ini mengganggu ya karena pasti akan keluar jatan yang gak kawan-kawan yang saya dengar itu padatilah oleh Allah tapi kita pun juga menyampaikan bahwa Nabi Isa atau Yesus atau Joshua yang diselamatkan ya Al-Masih Hamisyah itu artinya yang diselamatkan bukan juruselamat satu-satunya juruselamat adalah Allah jangan juga menuhankan Nabi Nabi Isa alaih salam bukan Tuhan dan dia akan datang lagi ke bumi dia akan datang lagi ke bumi dia berdiri di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaih salam lalu orang-orang yang dan menakutip menuhankan Nabi Isa ini akan datang meminta syafah meminta pertolongan lalu beliau mengatakan menyahlah kalian dari hadapanku kenapa kamu ini ini yang diajarkan oleh Nabi Isa sendiri dalam tanah dalam kitab dalam kitab tanah dalam kitab ketufim ketufim neufim ketufim neufim kalau salah itu namanya ya pokoknya kitab tanah lah atau old testament atau perjanjian lama gitu ya yang ditegaskan lagi dalam oleh Al-Quran ajaran Nabi Isa itu apa yang ada di kitab neufim ketufim itu ditegaskan lagi dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa adalah Nabi Allah Rasulullah utusan Allah bukan Tuhan dan tidak satu dengan Allah dan bukan Allah itu sendiri gitu itu yang mungkin sebagian kawan-kawan muslim lakukan ya sebagai bagian dari apologen Islam memberitahu masalah mau diterima atau tidak itu urusan lain jadi jangan sekali-sekali kita muhankan selain daripada Allah Nabi Isa pun mengajarkan itu bahkan dalam salah satu hukum the ten command sepuluh perintah Tuhan dan dalam salah satu hukum Torah the law of Torah disebutkan bahwa jangan menyembah sesembahan lain selain Allah la ilaha la ilaha illallah udah jelas jadi kalimat itu udah ada dari zaman Torah sebenarnya la ilaha illallah tidak boleh tidak boleh ada sesembahan lain selain Allah tidak ada Tuhan yang layak patut yang berhak setuk dan serta setulus yang disembah melainkan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala coba salahkah saya menciarkan itu jadi jangan ketrigger gitu jangan merasa gimana gitu ya justru untuk yang muslim ini penguatan menguatkan akidah keislaman kita dan bagi yang non muslim ya kita kembalikan kepada mereka masing-masing saya tidak ada niat untuk mencampuri untuk mengganggu dan mengusik keimanan dan kepercayaan atau akidah mereka tidak ada niat saya hanya menyampaikan gitu tapi kalau levelnya sudah keluar diksi-diksi perkataan-perkataan kosa-kata-kosa-kata yang gak karuan nah itu sudah tahapnya mengganggu apalagi sampai serap pribadi nah itu sudah tahapnya mengganggu makanya inilah sekedar penjelasan sekedar perbaiki dari saya sebagai seorang born again muslim memandang islam itu adalah sebagai agama yang sangat sempurna dan saya menganggap islam ini adalah agama yang langsung diberikan validasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan 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 agama yang dibenarkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka saya dan teman-teman sebagian amologin muslim itu mengamalkan apa yang ada di dalam Quran surah Muhammad ayat ke-7 barang siapa menolong agama Allah maka Allah akan memberikan pertolongan dan kemudahan bagi orang yang membela dan menolong agama Allah asal asal dilakukan dengan cara yang benar dilakukan dengan cara yang tepat dilakukan dengan cara yang proporsional paling tidak seperti yang dinasihatkan oleh mantan petahung mixed martial arts MMA dari usia Habib Nurmagomedov orang di luar islam mereka tidak baca Quran tidak baca hadis tetapi mereka membaca lisan kita perilaku kita sebagai muslim sebagai orang islam paham sampai sini ya mereka juga tidak baca kitab-kitab perulang tetapi mereka melihat kita dari lisan dan perilak orang masuk islam pun juga tidak harus dari perdebatan dari perdiskusian dari peradu mulutan dari adu mekanik dari apa yang diistilahkan oleh salah satu aktivis anti debat agama itu sabung Tuhan tidak harus dari tapi karena Quran karena telah dan Nabi Muhammad perilaku kita sebagai manis itu membuat orang tertarik orang suka dengan islam karena kita diajarkan bersih gitu ya dan bagi bagi mereka islam itu tidak sulit sulit banget tapi juga tidak untuk digampang gak ingin gitu ya itu yang membuat orang tertarik masuk islam ingat aja Allah itu menciptakan kita untuk menjadi umat bukan pertengahan bukan modern tetapi proporsional harus bisa menempatkan sesuatu pada tempat yang sesuai serta tidak berlebihan tapi juga tidak berkorangan tidak juga terlalu kaku tapi juga gak terlalu lembek gak terlalu formal banget tapi juga gak boleh asal-asalan gak boleh ugal-ugalan kita dalam islam makanya diajarkan 3 T1M dari T1M T1M pertama T1M terus tasamuh toleran yang ketiga securiah dinamis cair adaptif tapi kita tetap harus berpegangan pada manhaj ada pedoman ada panduan ada rel ada guidance ada rule book ada manual book inilah islam dalam pandangan saya sebagai seorang born again muslim sekali lagi saya kalau pagi tadi syiar saya dakwah saya mungkin ada yang kurang berkenan saya mohon maaf dan malam ini juga saya mohon maaf kalau syiar dan dakwah saya mungkin ada yang gak menyenangkan atau ada yang kata-kata yang berpotensi menyakitkan hati kalau salah datang dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh dan salam Pancasila Pancasila